Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Jadi ceritanya kemarin, saya berbincang dengan Pak Hari Siswoyo, dosen teknik pengairan Mohon maaf kalau saya salah Pak Hari, karena saya orangnya sulit ingat gampang lupa Jadi Pak Hari Siswoyo ini dosen di Universitas Brawijaya di Malang Nah beliau ini mengajak tiga mahasiswanya untuk bersama-sama menelakah kondisi interaksi antara air sungai dan air tanah Di salah satu sungai yang ada di kota Malang Nah disitu terjadi diskusi antara Pak Hari, saya dan tiga orang mahasiswanya itu Nah ya jadilah gambar ini, gambar ini terlihat rumit memang Oleh karena itu akan saya jelaskan bagian per bagiannya Jadi yang pertama ini Jadi interaksi antara air tanah dengan air sungai itu sebenarnya bukan hal yang sangat rumit Bukan rocket science ya, jadi sangat sederhana Ya kerumitan pasti ada, kerumitan pasti ada namun konsep berpikirnya, apa yang diamati, cara kita menganalisis logika-logikanya itu sebenarnya sangat sederhana Jadi aneh kan ada pentang alam seperti ini Nah kemudian ini ada air sungai disini Tambah sungai, ini air sungai, ini simbol saja untuk air Nah ketika air tanah yang ada di kiri dan kanan sungai Itu memiliki posisi muka air tanah yang lebih rendah dibanding disini air sungai Maka kita bisa menetapkan atau menentukan bahwa alirannya itu akan interaksinya adalah air sungai meresap ke dalam aquifer Jadi anda bayangkan ini ada tebing sungai Ada tebing sungai, kemudian ini ada lapisan aquifer Nah disini ada sumur, kanan kirinya ada sumur Nah di sumur itu dilakukan pengukuran Di sumur itu dilakukan pengukuran Kemudian ketika muka air sumur itu, muka air tanah di sumur itu lebih rendah dibanding muka air sungai Maka kita bisa menetapkan bahwa memutuskan bahwa alirannya itu terjadi dari sungai meresap menuju aquifer Nah kalau dipakai terminologi orang sipil, orang sungai, hidrologi itu biasanya disebut losing stream Jadi stream atau aliran air yang kehilangan Kehilangan apa? Kehilangan debit Kehilangan air, losing stream Nah tapi kalau dari sudut pandang orang geologi Maka kami menyebutnya influent Influent itu ada aliran air dari luar masuk ke dalam aquifer Ini air sungai yang masuk Nah pada kondisi kedua itu ada lembah yang sama Ada muka air sungai Nah pada kondisi yang kedua ini Aquifer ada tetap sama Nah muka air sumur yang ada di kanan dan kiri sungai Muka air tanah yang ada di sumur itu lebih tinggi posisinya dibanding muka air sungai Ini muka air sungai Nah jadi lebih tinggi Oleh karena itu kita bisa menentukan bahwa alirannya mengalir dari aquifer Air tanah itu mengalir keluar untuk masuk mengisi sungai Air tanah keluar dari aquifer Kemudian masuk mengisi sungai Nah jadi mestinya di sekitar sungai disini di tebing sungai ini Pasti ada mata air atau rembesan Nah istilahnya orang hidrologi menggunakan istilah gaining stream Atau aliran air yang mendapatkan tambahan Gain Gain itu mendapatkan tambahan Mendapatkan tambahan apa? Tambahan air Dari air tanah Dari aquifer di sekitarnya Nah kalau pakai terminologi orang geologi maka effluent Jadi ada air dari aquifer yang keluar Nah istilah yang manapun yang Anda pakai Terserah yang penting konsisten Apakah Anda ingin menggunakan losing dan gaining stream Atau Anda mau menggunakan influence atau effluent Berikutnya adalah si mahasiswa ini ada tiga orang ya Itu bilang bahwa mereka akan melakukan pengukuran spasio temporal Spasio temporal Nah spasio itu spasial Artinya mereka akan mengambil beberapa titik observasi Akan datang ke beberapa titik observasi Yang ada di sepanjang sungai yang mereka amati Kemudian mereka mengambil sampel disitu Kemudian pengambilan sampelnya dan pengukurannya Dilakukan lebih dari sekali Nah itu adalah temporal Tempo Temporal Jadi sekali lagi spasio temporal itu artinya kita datang ke lapangan Kita pilih lokasi untuk diobservasi Dan observasinya dilakukan lebih dari satu kali Untuk temporal Jadi Di akhir Maka akan ada peta Seperti ini Peta ini ada peta sungai Kemudian ini ada lokasi observasi Kemudian ada juga grafik Ya grafik ini adalah grafik Komponen yang diobservasi Dalam hal ini TGS Ya total disobsolid Diobservasi Selama beberapa waktu Atau beberapa kali Jadi membentuk grafik time series Ya Time series Jadi disini waktu Sumbu X nya itu waktu Ya kurang lebih seperti itu Baik Nah berikutnya adalah Pertanyaan saya yang pertama adalah Di yang spasio temporal ini Apakah Anda Para mahasiswa itu Akan melakukan Observasi di Banyak titik Kemudian di setiap titik itu Dilakukan observasi Lebih dari sekali Kebayangnya jadi misalnya ada Ada 20 titik Dan 20 titik di Setiap titik itu dilakukan observasi Tiga kali misalnya Gitu ya Jadi akan ada 60 hasil observasi Ya 20 titik Diamati tiga kali Di setiap titik itu ada Tiga observasi Dikalikan 20 titik Jadi 60 Hasil observasinya Apakah seperti itu Atau Mereka melakukan Observasi 20 titik Tapi yang diamati Untuk telah Temporalnya Ya Itu Hanya 5 titik Misalnya 5 lokasi Misalnya Nah Jadi Saya ajukan Pertanyaan itu Kenapa Karena Waktu Ya Karena kan mahasiswa ini Melakukan tugas akhir ini Hanya seorang Sendiri ya Jadi Bagaimana bisa Mereka melakukan Observasi Pada hari Dan jam yang sama Ya Untuk pengamatan yang temporal Jadi bisa saja memang Harinya sama Tapi jamnya tidak mungkin sama Yang ideal kan Pengukuran Temporal ini Dilakukan pada jam yang sama Jadi misalnya ada Satu Lokasi Di observasi Tiga kali Ya Misalnya Hari ini Minggu depan Minggu Dua minggu lagi Tiga kali Atau Hari ini Bulan depan Dan dua bulan lagi Nah Jamnya itu Tidak mungkin sama Ketika Anda harus Datang di Hari yang sama Untuk ke 20 titik itu Gitu ya Bayang Nah Jadi Saya minta mereka memutuskan Waktu Agar efisien bagaimana Nah Kemudian Saya beri ide Ada pertanyaan Pak Erwin Bagaimana cara memilihnya Mana yang di Observasi temporal Oh Baik Kalau begitu Kita coba Anda lihat Tata guna lahannya dulu Yang sederhana Atau Oke Tata guna lahan Morfologi juga bisa Begitu ya Apakah ada Tata guna lahan yang Menarik Yang berbeda Misalnya Menarik itu Karena berbeda Misalnya ini ada Tiga zona Yang satu ini Hutan Yang berikutnya Ini sawah Perkebunan Yang ini pemukiman Apakah ada Seperti itu Atau semuanya sama Hutan semua Atau pemukiman semua Atau Perkebunan semua Atau sawah Nah Nah disitu Saya sampaikan Kalau memang ada Perbedaan Maka akan Baik Kalau di setiap Lokasi ini Anda lakukan Pengukuran temporal Temporal Ya kan Jadi Misalnya Disini Anda melakukan Observasi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Ada Sembilan Titik Masing-masing Zona ini Ada Tiga Nah Di setiap zona Lakukan temporal Tidak semua Tapi ambil Satu Satu Dua Tiga Itu untuk Mengetahui Variasinya Ya Dalam waktu Nah kurang lebih Seperti itu Itu satu Strategi Untuk Mengoptimalkan Pengukuran Ya Baik Itu bagian kedua Nah bagian ketiga Sekarang Apa yang diukur Nah Di Dalam penjelasannya Itu Mahasiswa ini Tiga orang ini Menjelaskan Masalah Data-data Kuantitatif Yang angka Jadi mereka datang ke lapangan Mereka ukur Apa namanya Kedalaman Muka air tanahnya Untuk kemudian Dikonversi Ke Apa namanya Saya Buka Yang ini Nah ini Jadi di setiap Lokasi itu Mereka ukur Kedalaman Muka air tanah Untuk kemudian Dikonversi Menjadi elevasi Ya Itu satu Nah ketika Sudah jadi elevasi Maka kalau Titik-titik ini Di Apa namanya Di plot Kemudian Maka kita bisa Membuat kontur Kontur Muka air tanah Nah Berdasarkan kontur Muka air tanah Kita bisa Membuat Aliran Garis-garis Aliran Air tanah Ya Dalam hal ini Aliran air tanah Di dalam Akifar Mengalir Keluar Di Sungai Ini sungai Ini untuk Yang model Gaining stream Atau Effluent Ini satu Pengukuran Muka air tanah Nah kemudian Apalagi Mereka Mengukur Parameter fisiknya Itu ada TDS Total dissolve solid Atau kandungan Padatan terlarut Daya hantar listrik Nah tapi Saya suruh pilih Seandainya Alat Anda Masing-masing Pegang dua alat Bagus Tidak ada masalah Jadi ada tiga orang Pegang alat Masing-masing dua Satu TDS Satu DHL Ya Masing-masing punya dua Maka bisa dipakai dua-duanya Tapi kalau Alatnya terbatas Misalnya hanya TDS Dua biji DHL-nya Hanya satu Maka Pilih salah satu saja Karena sebenarnya Dua hal ini Dua komponen Dua parameter ini Menunjukkan hal yang Sama sebenarnya Ini Ya bedanya Cuman kalau ini Dia menghitung Mengestimasi Konsentrasinya BPM Konsentrasi padatan terlarut Kalau yang ini Menghitung Daya hantar listriknya Jadi satuannya beda Daya hantar listrik Tapi Keduanya berhubungan Karena ketika TDS-nya tinggi Jadi di dalam air itu Banyak sekali Padatan terlarut Maka listrik Ketika mengalir di dalam air itu Akan lebih cepat Dia bergerak Jadi daya hantar listriknya Juga akan tinggi Gitu ya Jadi saya suruh pilih Kemudian Temperatur Ya temperatur air Nah disitu Saya minta mereka Membandingkan antara Temperatur air Dengan temperatur udara Kemudian pH Nah itu untuk Pengukuran fisik Nah sekarang untuk Pengukuran parameter kimia Mereka menggunakan Salah satu lab Yang ada disana Nah apa disini Nah mereka Akan mengukur Standar baku mutu Air minum Ya Standar baku mutu Air minum Ya di dalamnya Ada macam-macam Ada kekeruhan Ada Ada rasa Ya Ada warna Ada major element Ya ada CA, NAMG Begitu dan seterusnya Serta Nitrat dan nitrit Biasanya Nah saya minta mereka Melakukan Pengujian itu Major elementnya lengkap Yang lengkapnya Ada tujuh major element CA, NA, MG Kemudian K Kalium ya Kemudian Karbonat Bikarbonat Dan klor Ya ada sepuluh Nah jadi Sepuluh pulang Sepuluh itu Sebagian ada Di dalam Uji baku mutu Sebagian juga Ada yang tidak Jadi Saya minta Uji baku mutu Ditambah Uji major element Yang lengkap Yang untuk melengkapi Yang mudah-mudahan tidak Keberatan Dari sisi biaya Kurang lebih itu Jadi Yang diukur Sifat fisik Ya tadi Posisi muka air tangan TDS Dan DHL Temperatur PH Kemudian Baku mutu Air minum Nah disini Anda lihat ada Nitrit dan nitrat Nah itu bisa menjadi Salah satu indikator Pencemaran Domestik Bisa Kemudian Indikator pencemaran Dari Pertanian Karena pupuk Mengandung Nitrat, nitrit Nah sulfat juga ada SO4 itu masuk ke dalam Pengukuran Major element Atau unsur utama Plus Satu lagi Fosfat Nah Ketika di daerah Anda Ya di daerah ini Ada kemungkinan Lokasi tempat Pembuangan sampah Misalnya Baik yang sementara Maupun akhir Maka Bisa ditambahkan Ammonium NH4 Kurang lebih seperti itu Jadi Sudah Jelas ya Ini bagian definisi Ini bagian data Yang diambil Kemudian Pada halaman kedua itu Apa saja data yang diambil Kemudian Yang bagian ketiga adalah Bagian keempat maaf Adalah Analisisnya bagaimana Nah Analisisnya itu mereka akan Memetakan data kuantitatif tadi Ya yang multivariable ya Karena datanya kan Barisnya itu adalah data Observasi Atau lokasi Sementara kolomnya itu adalah Parameter yang diukur Nah mereka menggunakan Tabel data itu Untuk kemudian dilakukan Analisis cluster Ya Dan analisis Principle Komponen Analisis Atau analisis Komponen utama Nah dua Analisis ini memang sudah Standar Biasa dilakukan Untuk kita bisa Mengkarakterisasi Kualitas air Data kualitas air Nah selain tentunya Anda tahu ada Piper diagram ya Yang bentuknya Seperti ini Segitiga dan Dan ada dua segitiga dan Satu diagram Ini Berlian ya Diamond yang bentuknya Seperti ini Jadi itu yang akan Mereka lakukan Dengan harapan Mereka Dapat membedakan Atau membuat Persamaan Kondisi kimia air Yang ada disini Ya baik air sungai Maupun air tanah Yang ada disini Ya kalau Sama Oke sama Penyebabnya apa Apakah karena tata guna lahannya beda Eh Tata guna lahannya sama Atau Berbeda Karena tata guna lahannya berbeda Gitu ya Jadi ini saya Ilustrasikan Ada Lokasi yang warnanya buru Kuning dan merah Cluster analisis sama Cluster analisis ini Juga akan Membuat Analisis Kedekatan Karakter Antara Lokasi Tertentu dengan lokasi yang lain Nah ujung-ujungnya adalah Kita ingin Mencoba Memperkirakan Secara Secara Analitik Berapa sih Proporsi alam Proporsi antara Pengaruh manusia Yang merah ini Dan Pengaruh Natural Alam ya Yang warna hijau ini Nah itu Nah ini ada pertanyaan berikutnya Pak Erwin Pak Erwin apakah hanya data itu yang Yang harus diambil Saya bilang Ya memang hanya itu Tapi Ketika Anda punya Keleluasan waktu Dan kebetulan ada Responden Atau Warga yang Bisa diajak Tanya jawab ya Berdiskusi Maka Ada baiknya Selain data kuantitatif tadi Anda juga Mengambil data kualitatif Yaitu hasil Hasil ini Hasil apa namanya Wawancara Nah seringkali ini dilupakan oleh Para peneliti Pemula Bahkan peneliti Yang sudah lanjut ya Yang sudah Ahli Dari bidang engineering Atau rekayasa Seringkali mereka memang Hanya melihat Yang disebut data Itu adalah Hanya data kuantitatif Data angka Data kualitatif ini Tidak di Pertimbangkan sebagai data Padahal Ketika Anda Bisa bicara Begitu ya Mendalam dengan warga Ya tidak bisa banyak-banyak Karena ini bukan Pekerjaan utama mereka ya Misalnya satu atau dua orang Begitu ya Maka Anda akan Bisa mengeksplorasi Hal-hal yang Mungkin Menjadi penyebab Komposisi kimianya itu Seperti ini Ya Jadi Anda Sekali lagi saya bilang Anda Mungkin bisa Menggali Atau mengeksplorasi Apa yang menyebabkan Karakter kimianya Menjadi seperti ini Begitu Ya Jadi data kualitas itu Lebih banyak Tujuannya untuk itu Oleh karena itu Anda bisa memilih Respondennya itu adalah Warga Tentunya yang bersedia ya Yang Stratifikasi Usia Begitu ya Ada yang sudah senior Kalau sudah senior Artinya kan Anda bisa Menduga Bapak dia memang Tinggal Disitu sudah sejak lama Ya tentunya Pertanyaan juga perlu Didesain ya Untuk menggali Itu juga Sejarah dia tinggal Dimana Sejarah Misalnya Bagaimana dia Menggunakan air Ya Yang terkait dengan Air sungai Itu air sumur Yang ada di sekitar sungai Kemudian Bisa juga Pembicaranya ke arah Kebutuhan air Begitu ya Kemudian Kilas balik Kilas balik sejarah Misalnya Sejak kapan sungai ini Airnya hitam Dan seterusnya Juga Pendapat mereka Secara subjektif Apa yang membuat Apa yang mereka percayai Sebagai penyebab Dari perubahan kualitas Air Nah itu Juga penting itu Untuk di Di eksplor Tentunya Ada beberapa catatan Yang pertama Satu Anda harus Bilang terus Terang bahwa Saya akan menggunakan Hasil wawancara ini Untuk skripsi saya Dua Yang mereka Kemungkinan minta Adalah Bahwa Mungkin identitas Tidak bisa keluar Ya itu sudah Pasti Identitas tidak akan Anda keluarkan Karena identitas itu Masalah sensitif Atau data sensitif Itu ada Ada pembahasannya sendiri Identitas Alamatnya Dimana Alamat persis Titik koordinat rumahnya Ada dimana Nah itu Perlu Anda Hapus Atau Anda Anonimkan Supaya Orang yang membaca Skripsi Anda Atau ketika Skripsi Anda sudah jadi Makalah Misalnya Tidak dapat Menentukan Seseorang yang Anda wawancara Ini siapa Orangnya Namanya di mana Rumahnya di mana Itu Tidak boleh terjadi Kalau itu adalah Kesepakatan Sudah internasional Etika Melakukan Riset kualitatif Berdasarkan data Responden Nah itu Kurang lebih Nah jadi Jadi Bagian yang Nomor 4 tadi adalah Data ya Kuantitatif Dan data kualitatif Nah sekarang yang terakhir Bagian yang kelima Mereka menganalisis Menggunakan Perangkat lunak apa Ya Nah Mereka bilang Akan Menggunakan Perangkat lunak Tabel ya Pengolah tabel ya Dalam hal ini Mereka menyebut Excel Dan Perangkat pengolah Statistik Ya SPSS Nah kemudian Saya Sampaikan Begini ya Kalau Anda melakukan Riset Menggunakan Barang-barang Yang orang lain Belum tentu punya Maka Kemungkinan Riset Anda Diulang oleh Orang lain Menjadi menurun Peluangnya Menjadi menurun Ketika Ada orang yang ingin Menguji Skripsi Anda Eh ini benar gak Kalau diplot Antara TDS Dengan waktu Itu seperti ini Grafiknya Ya Atau misalnya Kalau diplot Antara data TDS Dengan data PH Ya Nah Itu Biasa dilakukan Kalau di luar negara Jadi orang Menguji hasil riset Anda Dengan memplot ulang Menganalisis ulang Apa yang sudah Anda hasilkan Ya Seperti membuat grafik Nah Ketika mereka melihat Bahwa riset Anda Menggunakan Excel Dan mereka tidak punya Excel Kenapa Karena Excel harus beli Maka peluang Apa Reproducibility Peluang Bahwa riset Anda Bisa diulang Itu menjadi menurun Kenapa Karena ketika Anda Pakai software yang lain Misalnya LibreOffice Ada sangat kecil Kemungkinan Walaupun kecil Ada kemungkinan Algoritma Dua Perangkat lunak Itu berbeda Jadi Akibatnya Ada kemungkinan Hasil plotnya Pun bisa beda Nah Ketika hasil plotnya Beda Anda tidak bisa Melaporkan Atau melakukan Complain Ya Ya Keberatan Kepada Para mahasiswa ini Ya Misalnya kirim email Saudara X Misalnya Saya menemukan Tugas saya Rana Dan saya sangat Tertarik Kemudian saya melakukan Analisis ulang Dengan membuat plot Antara TDS Dengan PH Nah Ternyata Kenapa grafiknya beda Hasilnya beda Nah Anda tidak bisa bilang begitu Ketika perangkat lunak Yang Anda pakai Berbeda dengan yang punya dia Ya Walaupun Prinsip perangkat lunaknya sama Pengolah tampil Tapi bisa jadi Ada kemungkinan yang bikin Berbeda kan Maka bisa saja Algoritma programming Berbeda Yang mengakibatkan Cara plottingnya juga Berbeda Yang mengakibatkan Nanti hasil plotnya Juga bisa saja beda Nah Demikian pula SPSS Mahal Ya SPSS itu mahal Bisa coba di Google Yang resmi ya Nah Sama juga ini Ketika Anda pakai Software yang lain Misalnya Apa Minitab Misalnya Atau Stata Atau Software pengolah Perangkat lunak Pengolah statistik yang lain Maka bisa jadi Untuk Analisis Yang sama Hasilnya berbeda Dengan yang Diasatkan oleh Para mahasiswa ini Dan Anda Tidak bisa komplain Kenapa Karena Softwarenya beda Nah Oleh kan Itu saya kasih ide Bukan ide yang Mengharuskan Tidak Saya hanya memberikan Pandangan bahwa Bagaimana Bagaimana kalau kita Pakai software Yang Bebas Gratis Yang orang lain Pada intinya Bisa mengunduh juga Menginstalasi Dengan mudah Karena sama-sama gratisnya Nah Ketika perangkatnya sama Maka Peluang Reset Anda Skripsi ini Untuk bisa direproduksi Atau diulang Oleh orang lain Itu Menjadi meningkat Nah Software yang Saya usulkan Adalah R R R itu Berbasis kode Nah Ada pertanyaan Pak Erwin Kenapa masih pakai kode Sementara Excel Dan SPSS Sudah tinggal Klik saja Nah Kembali lagi Ke prinsip Reproducibility Ketika Anda Ingin Reset Anda Bisa diulang Oleh orang lain Maka Anda harus bisa Menjelaskan Stepnya Stepnya bagaimana Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Dan seterusnya Nah Step itu Kalau Anda menggunakan Perangkat lunak Yang Klik Tinggal klik Maka Anda harus Menayangkan Hasil capture Betul atau tidak Jadi kalau misalnya Misalnya begini Pak Erwin Bagaimana cara menambah Halaman Di aplikasi Jumpboard ini Maka saya akan Melakukan ini Klik ini Nah disini Saya klik dulu gambarnya Saya screenshot Saya tangkap Layarnya Kemudian kita di klik Muncul ini Saya screenshot lagi Pilih ini Pilih ini Klik Kemudian saya screenshot lagi Nah Kalau tahapannya Seperti itu Sudah Anda screenshot Anda tangkap Maka Besar kemungkinan Orang bisa niru Nah Kalau Anda menggunakan Yang sistem klik Seperti tadi Anda harus screenshot Jadi Anda tidak bisa Ini prinsip yang ekstrim Sebenarnya Anda tidak bisa Hanya sekedar bilang Klik menu ini Kemudian pilih Opsi ini Kemudian klik Kemudian isi Angkanya dengan Seperti ini Repot Akan lebih mudah Kalau Anda screenshot Dengan asumsi lagi Versi perangkat lunaknya Sama Betul ya Nah Ketika Anda pakai Kode Aplikasi yang berbasis kode Maka Anda tidak perlu Melakukan screenshot Yang Anda perlu Hanyalah tinggal Menyampaikan kodenya Ya Ini grafiknya Ini analisis saya Nah Cara saya membuat grafik ini Atau cara saya melakukan analisis Bisa dilihat di Kode ini Nah Kalau sudah pakai kode ini kan Di kode itu seperti Anda mengetik Biasa Anda ketik Tahapannya bisa Tahap 1 Lakukan ini Tahap 2 Lakukan ini Tahap 3 Dan seterusnya Jadi lebih efisien Sebenarnya Ya Memang untuk belajar Akan ada Kurva Belajar ya Learning curve Yang cukup tinggi Gitu ya Tapi R ini Sebagaimana Bahasa yang lainnya Yang open source Seperti python Itu sudah banyak sekali Orang mempelajari ini Sudah stabil Sudah dewasa Artinya Yang pakai juga Sudah banyak Yang membagikan kodenya Pun juga banyak Bisa dilihat Bisa di youtube Bisa di github Bisa di git lab Bisa di blog biasa Gitu ya Dimana saja Bisa di google Bisa dicari Baik Jadi Kurang lebih itu 5 hal Yang saya bahas Di dalam diskusi kemarin Satu Ini Masalah definisi Kedua masalah Titik pengambilan data Spatial temporal Kemudian yang berikutnya Adalah data apa Yang diambil Data apa yang diambil Kemudian Berikutnya adalah Analisisnya seperti apa Menggunakan plot apa Kemudian hal yang terakhir Adalah Softwarenya pakai Software apa Atau perangkat 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 Demikian Kurang lebih Mudah-mudahan tidak terlalu panjang Dan bisa diikuti dengan baik Dan kemudian bisa ditiru Untuk riset Anda Masing-masing Di lokasi masing-masing Demikian Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan video yang sebelumnya Jadi terkait dengan Telah interaksi antara air sungai dengan air tanah Memang ini menarik ya Menariknya dari berbagai sisi Analisis Apa namanya Analisisnya Kemudian Membuat grafiknya Dan seterusnya lah Itu menarik Dampaknya kepada Masyarakat nanti Ketika riset sudah selesai Nah tapi Yang menarik juga adalah Langkah pengambilan datanya Karena ini Kondisi sungai itu kan berbeda-beda ya Dan sangat Sangat Apa namanya Ditentukan Dengan posisi geografisnya Jadi apakah sungai itu ada di hulu Atau sungai itu ada di hilir Begitu Nah Kota Bandung menurut saya mirip-mirip dengan Malang Nah Ini ada video dari Pak Hendra Gunawan Salah satu Mentor saya Dari Jurusan Matematika Nah Pak Hendra Gunawan ini Menggunakan Alat drone ya Untuk menangkap Situasi sungai Di sini sungai Cikapundung Yang mengalir utara selatan ya Dari utara ke selatan Di kota Bandung Nah ini Beliau Mengambil Lokasinya itu Di sekitar Batu Nunggal Di sini ada Nah di sini kita bisa lihat Bahwa Kondisi sungai ini Bisa berbeda-beda Gitu ya Ada yang Kosong lahannya Ada yang Ke arah sana itu penuh ya Ke arah Ke utara ya Terlihatan ini ada Apa namanya Tangguban Prahu ya Ini terlihat di sini Banyak sekali rumah Dan gedung ya Ke sini Kosong Nah di sini ada lapangan Kemudian ketika terisi Bangunan pun Kadang Dua Dua sisi ya Bagian Kalau air mengalir Dari utara ke selatan Maka bagian kirinya Adalah yang ini Bagian kanannya Adalah yang ini Nah kadang-kadang Bangunan ada di kiri Dan kanan Kadang hanya di kiri Saja seperti gambar ini Kadang ada di kanan Saja Nah artinya apa Anda harus melakukan Survei pendahuluan Ya karena Lokasinya akan sangat Berbeda Dan perubahannya Bisa sangat rapat Ya sehingga Anda jalan 50 meter 100 meter Mungkin sudah berubah lagi Situasi Ini karena ini Daerah urban ya Daerah tempat Orang tinggal Bukan daerah kosong Yang seperti di daerah Gunung di sini Di kampungan prahu Nah di sini Anda bisa Melakukan Survei Lebih awal Gitu ya Nah menggunakan Video Yang menggunakan drone Ini menurut saya Adalah salah satu Cara yang Menyenangkan Ya karena Bisa sambil main Jadi tidak Tidak apa namanya Tidak menjemukan Kelapangan itu Dan kita bisa melihat Pada level yang lebih tinggi Jadi Recognize ya Pengenalannya Bisa Pengamatannya Bisa lebih cepat Silahkan kalau Ada dananya Untuk membeli ini Warganya juga Saya pikir sudah sangat Bervariasi sekarang ya Karena jenisnya juga Banyak Yang membuat juga Banyak Jadi Bisa dicoba Ini Nah ketika kita Geser sedikit Nah ke sini misalnya Ya Ini Sudah terlihat Ini Sebentar Kalau saya tidak Keliru Sunginya Itu yang ini Nah Ya Sebentar Ini Oke ini sunginya Nah Anda bisa lihat Di sini Bagian sini Perumahan Di sini perumahan Memang banyak rumah juga Sebenarnya Tetapi Anda harus ingat Tidak semua rumah ini Bisa Disurvey Kita semua tahu Kalau Lokasinya Semakin ke arah Urban Daerah perkotaan Komplek-komplek Perumahan Seperti ini Anda harus Kenal dulu Sama yang punya rumah Ketika Anda ingin mengukur Berapa muka air tanah Posisi muka air tanah Yang ada di rumah mereka Betul ya Nah Kecuali kalau Misalnya Lingkungannya tidak Se Saya tidak bilang Eksklusif Tidak ya Tapi Tidak setertata ini Ada rumah Ada pagar Begitu ya Kalau lokasinya Lebih Terbuka Misalnya tidak ada pagar Anda bisa langsung Ngetuk pintu rumah Begitu ya Bahkan mungkin Ketika Anda Tengok sedikit Ke belakang rumah Itu ada Oh itu sumurnya Nah itu Berbeda Kondisinya Tapi Kalau kondisinya Seperti ini Ya Anda tidak bisa Langsung Wah kita melakukan Survei disini Belum tentu bisa Itu satu Yang kedua Zaman sekarang Juga orang Menggali sumur Atau membuat sumur Sudah jarang yang Diameternya itu Ini apa Namanya Seperti sumur-sumur Yang di film-film Lama Yang di film-film Horor Begitu ya Dering Semurnya itu Orang bisa melongok Di dunia Orang bisa masuk Kedalamnya Begitu Pakai timbak Sudah jarang Jadi Anda juga harus Milih-milih Lokasinya Sangat mungkin juga Lokasi pengukuran itu Menjadi bolong Lubang Tidak ada datanya Karena Lokasi perumahannya Juga tidak memungkinkan Kecuali Anda kenal Dengan seseorang Yang tinggal disitu Maka akan lebih mudah Misalnya kawan Anda Tinggal disitu Kebetulan punya sumur Yang apa namanya Yang lebar Itu akan Berbeda Situasinya Tapi kalau Anda Orang asing Datang ke satu tempat Kemudian kotok-kotok pintu Ingin mengukur sumur Belum tentu Itu diberi ujin Ekonomi seperti itu Jadi Masalahnya adalah Masalah Kortisi Masalah Adab Yang Orang semakin Ke arah perkotaan Akan semakin tertutup Semakin waspada Dengan orang yang tidak dikenal Yang kedua adalah Ukuran sumurnya Belum tentu bisa diukur juga Ya ini masalah Orang hidrobiologi Nah Karena itu Saya menyampaikan Tadi data kualitatif Tadi Jadi saya sampaikan Apa namanya Bapan cara itu penting Ketika Contoh misalnya Ada satu rumah Yang punya rumah itu Sangat ramah Sangat akomodatif Sangat Menyambut baik Riset Anda Tapi masalahnya Sumur saya Tidak bisa diukur Karena sudah pakai jet pump Istilah awam jet pump Kemudian sumurnya sudah ditutup Seperti di sini Sumur sudah ditutup Ya tidak bisa dimasukkan lagi Nah Wawancara menjadi penting Jadi Anda bisa bertanya Pak Bapak masih ingat dulu Melakukan pemboran tahun berapa Masih ingat caranya bagaimana Ya kan Masih ingat dulu Pada kedalaman berapa Akhirnya ketemu Nah itu juga Kalau dalam situasi seperti ini Anda mau lakukan pemetaan Di kawasan urban yang padat Seperti ini Data wawancara menjadi penting Itu kenapa Pada video yang sebelumnya Saya memberikan ide Para mahasiswa ini Harus Atau Perlu mempertimbangkan Untuk melakukan wawancara Jadi datanya itu Ada data kualitatif Seperti itu kurang lebih Baik Oke Nah ini Terima kasih sekali Pak Endra Ini videonya Sangat informatif Nah di sini Sebentar saya scroll Nah Kalau saya melakukan pemetaan di sini Saya ulang lagi ya Nah Ketika saya melakukan pemetaan di sini Maka saya mungkin akan lebih memilih Memetakan di sisi Oke ini mengalirnya Ke arah selatan Ya utara di sana Ke arah selatan Maka saya akan memilihnya Memilih lokasi yang sebelah timur Ya sorry Ini ke arah selatan Barat Sebelah barat di sini Atau sebelah kanan sungai ya Sebelah barat Ya sebelah kanan Sebelah sini Saya akan memilih di sini Kenapa Rumahnya lebih terbuka Orang Kita bisa datang Ya tentunya dengan sopan Mengetuk pintu Kita jelaskan Dan bisa jadi di sini Sumur juga terlihat dari luar Gitu ya Daripada yang ini Ya kecuali tentunya tadi Kalau Anda punya Yang punya seseorang yang kenal di situ Ketua RT mungkin Mungkin itu lain masalah Gitu ya Bisa Anda melakukan Survei di sini Anda bisa lihat nih perubahannya ya Morfologinya tidak berubah Tapi tata gunalah hanya ini yang Kepadatan penduduknya ini yang Yang bisa terlihat Oke Baik kurang lebih seperti itu Video yang Saya buat ini ya Untuk membantu video yang selangitnya Semoga membantu Kemudian ketika Anda Berminat dengan video-video Tentang matematika Tentang drone Tentang Apa namanya Publikasi secara luas Ya Dan hal-hal yang sifatnya Luas ya Inovatif Anda bisa Subscribe Atau Mendaftarkan Akun Anda Ke akun Youtube Pak Hendra Gunawan Ya disini Hendra Gunawan Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Tentang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Tentang Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati